Nah, lihat. Kenapa sih harus tiga titik? Lihat di sebelah kiri Anda. Anda, satu doang titiknya. Jadi P1, satu kiri, satu kanan. P2, satu kiri, satu kanan. P3, satu kiri, satu kanan. Jadi total pairingnya, kalau satu titik, Anda punya downline itu satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi Anda join satu titik, cari enam orang, bonusnya 5,4 juta. Belum sponsor? Belum 3,3? Belum. Ini ngomong pairing aja. Oke? Tapi kalau lihat di sebelah kanan Anda yang tiga titik. Kalau Anda punya tiga titik, dengan jaringan yang sama. Lihat, kiri dan kanan sama. Bedanya kalau di kiri Anda cari enam orang. Kalau di kanan saya cuma cari empat orang aja. Karena satu kiri, satu kanannya saya punya tiga titik. Lihat total bonusnya, sembilan juta. Itu yang bikin kenapa Anda harus join tiga titik. 5,4 juta, tambah 1,8, tambah 1,8. Dari mana angkanya? Lihat tuh, ada P4 dan P5. Itu yang nambah pairing-nya buat Anda. Kalau di sebelah kiri, nggak ada P4 dan P5. Karena itu bukan punya Anda. Kenapa Anda rontok di bisnis jaringan, teman-teman? Kan Anda punya tiga titik. Lihat deh, kita kadang isinya kayak gini. Kan satu kiri, satu kanan, Pak Niko. Di sinilah kenapa rata-rata jaringan rontok. Lihat deh, sebelah kiri ada angka tuh. Dua, empat, delapan, enam belas, tiga, dua, enam, empat, satu, dua, lapan. Apa sih maksudnya? Lihat deh, saya tiga titik. Jadi kalau saya pertama, titik kedua dan ketiga dianggap udah dua orang. Which is ayah saya atau ibu saya lah. Atau saya sendirilah. Di bawah berikutnya, empat orang. Di bawah berikutnya ada delapan orang. Itu garisnya masih biru. Artinya, saya sebagai yang di atas, masih bisa handle delapan orang. Dengan pohon yang berbeda-beda. Di bawah dari delapan, masing-masing dia rakun satu kiri, satu kanan. Maka di bawahnya saya udah handle enam belas orang. Di bawah 16 orang, udah 32 orang dengan pohon yang berbeda semua. Itu udah garis merah. Artinya kita udah nggak bisa handle dengan baik. Di bawah 32 akan 64 titik, 128 titik, 256 titik. Di saat itulah kita akan mulai pusing. Karena kita harus mulai, kalau mau bantu 256 jaringan, siapa dari 256 ini yang saya pilih? Ngerti ya, teman-teman? Nah, di situlah jaringan ini lama-lama jadi rontok. Kadang kita fondasinya belum kuat. Bukan total orang, 256 orang, tapi total 256 jaringan berbeda. Mana bisa handle. Itulah yang bikin rontok. Di mana setiap tim punya masalah, orangnya beda-beda, segmennya beda-beda, luar kota, mana bisa. Mulai stres datang. Nah, ini adalah preference. Artinya Anda boleh pilih strategi yang ini, boleh nggak. Research saya, rata-rata jaringan yang besar dengan mudah kalau dia pakai jaring. Sistem kayak begini. Nah, Anda lihat di atas adalah 3 merah, itu artinya saya. Di bawahnya ada 3 biru. Kenapa? Karena saya juga duplikasi 3 titik dong. Kalau saya join 3 titik, maka saya selalu indukasi ke memenai saya 3 titik. Lalu saya rekut yang kuning 3 juga. Lihat deh, cara saya nyusun titik. Nah, dengan penyusunan seperti ini, dengan penyusunan seperti ini, maka semuanya orang satu tim. Jadi kalau saya rekut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini saya rekut 6 kiri, 6 kanan. Saya akan nyusun 3 titik kayak begini. Maka, saya cuma urus 2 tim tetap. Tim kiri dan tim kanan. Karena mereka semua satu tim. Keuntungannya, tim biru. Lihat deh, tim biru yang paling atas. Saya rekut pertama. Lalu saya rekut tim kuning. Maka biru dan kuning jadi satu tim. Saya akan kenalin tim kuning. Saya bilang, Hey, tim kuning. Ini tim biru adalah tim kamu juga. Biru, ini tim kuning adalah downline kamu juga. Tolong kamu bantu handle. Jadi kerjanya jadi sama-sama. Jadi stres saya berkurang otomatis. Kenapa? Karena pertama, saya cuma handle 2 grup. Di sebelah saya udah urus 128 grup kalau jaringannya kayak gini. Nah, tapi Anda lihat. Tapi main seperti ini ada rule-nya. Semua ada aturannya. Kenapa? Anda lihat deh, tim biru tuh. Yang paling atas. Yang saya rekut di bawah merah. Enak dong. Saya baru rekut 6 orang, saya udah isiin kaki kirinya 6 orang. Betul nggak? Tapi ada permainannya. Biru, kalau dia rekut 1 orang, tetap dia harus sumbang di kaki kiri paling bawah. Lihat deh. Tuh, tim biru. Kalau dia mau rekut orang, kalau orang awam, gue mendingan taruh langsung di kanan aja. Kan langsung pairing. Kan kirinya udah diisiin. Betul ya? Oh, nggak boleh. Dia isi dulu di 1 kiri paling luar, 3 titik itu. Kan 1 orang 3 titik. Dia taruh 1 dulu, baru dia boleh pairing. Jadi, orang tetap kerja 2 kaki. Bedanya, taruh 1 kaki di kaki urungan. Kaki urungan. Jadi, saya bukan bilang gini, ego leader, gue akan bikin lo join gue, lo kerjain 1 kaki. Oh, nggak. Kita semua kerja 2 kaki. Bedanya, 1 kaki urungan. Oke. 1 kaki, baru lo sendiri. 1 kaki urungan. Urungan tuh artinya lo kerja, gue kerja. Sama yang kanan juga. Lihat tuh, yang kanan. Urungan semuanya. Semua urungan di kaki 1 dulu, jadi orang tetap kerja 2 kaki. No way kerja 1 kaki. Gue bukan Tuhan, isiin kaki kuat semua. Mau berapa sponsor. Tapi, 1 kaki ini, kalau masing-masing sumbang 1, nggak berhenti. Ini urungan. Baru lo boleh isi kaki dalam. Tapi, ada kondisi di mana, contoh, si ungu nih, yang ungu, lihat ya, yang di tengah. Dia join, lalu dia belum ada. Apa? Dia orang susah. Jadi, dia nggak bisa join diamond, 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 rubi, rubi, rubi dia join. Dia orang susah. Dia butuh duit banget. Oke, lo boleh langsung pairing. Tapi ingat, lo utang 1 di kaki kuat. Utang aja dulu. Jadi, pertamanya dia boleh input di kanan, baru di kirinya, baru dia boleh taruh di bawah. Wajib utang. Saya yang kontrol. Saya yang ingetin. Kok lo udah taruh lagi? Ingat lo punya utang. Jadi, sistem urungan. Kalau anda mau jual team, jual lagi. S&P. Ini juga, ingat teman-teman ya, ini strategi kalian boleh pakai, boleh menunjang. Leader kalian boleh strategi, harga itu. Anda cuma, endingnya anda yang jalanin. saya cuma kasih referensi aja. Anda nggak usah bayangin, ini pairingnya kayak apa? Luar biasa. Buat teman-teman yang merasa, aduh, gue udah telancur lagi. Nggak apa-apa. Sistem ini masih bisa dijalankin kok. Di ending. Anda mulai lagi di belakangnya, rapiin lagi, bisa. Selama jaringan anda, belum seribu orang. Masih bisa. Nah, sekarang makanya saya keluarin slide ini. Apa bedanya join sekarang? Anda berada, mau di titik yang pertama, atau yang keempat? Pilihan anda. Di situlah baru saya tekenin. Sistem urungan saya. Anda telat dikit, Anda skip. Anda ada di bawah, udah pasti. Dilihat nggak? Cara saya jelasin strategi tim semut saya, tim semutnya Niko. Begitu saya udah jelasin strategi ini, sekarang, lo mau di mana? Di sini, atau di sini? It's your choice. Anda tunda seminggu, mungkin masih bagus di nomor 4. Kalau lo udah di nomor 8, nomor 12, 22, ya tak seserah. Tiga titik adalah, diamond, diamond, diamond. Semua mau gitu. Tapi karena kita sistem sate, apa tuh sistem sate, teman-teman? Ini, sistem ini. Karena kita sistem gini, kalau anda lihat, kan ini tiga titik di atas saya, merah-merah ya. Kan kanan kirinya saya belum isi, saya masih fokus, tusuk sate, betul ya. Maka, tidak penting lagi diamond, diamond, diamond. Anda bisa mulai bisnis ini dengan diamond ruby-ruby. Karena ruby-nya nyimpen BV aja, kan belum dibayar. Tapi kalau segitiga sempurna, anda isi, anda harus diamond, diamond, diamond. Karena pairing, kalau anda nggak diamond, diamond, anda ruby. Nah, jadi diamond ruby-ruby aja yang the best. Kenapa? Nah, total investasi diamond ruby-ruby itu, lihat, sama dengan 28 juta. Bisnis ini kecil banget. modalnya. Kok 28 juta kecil, pak? Anda lihat dulu. Ingat ya. Diamond ruby-ruby, diamond 1, 21 juta, 2 ruby, 3 juta setengah kali 2, totalnya 28 juta. Kok kecil, pak? Iya, kenapa? Karena kalau anda join diamond ruby-ruby, anda dapat diskon pertama, bonus sponsor 550 ribu, bonus sponsor kedua 550 ribu, dan ada pairing 300 ribu. Jadi total investasi anda, dari 28 juta, tinggal 26 juta 600. 26 juta mah masih mahal nih. Oke, denger dulu. Lihat nih, sistemnya. Kan kita sistem sate. Jadi, lihat nih. Ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga, saya rekut, orang keempat, orang kelima, dan orang ke enam. Kan saya sate ya. Jadi, saya rekut tiga orang kiri, tiga orang kanan. Dengan cari enam orang aja, anda sudah balik modal di bisnis ini. Anda bilang, 28, tadi 26 juta 600, anda bilang mahal. Itu semua balik modal, hanya dengan cari enam orang. 3,3 juta kali enam, 9,8 juta, saya dapat sponsor 550 ribu, kali dua, buat titik saya sendiri, 1,1. Enam diamond itu, dapat, 2,3,4,5,6. Kan ada enam orang pertama, titik pertama diamondnya, pasti saya yang sponsor. Titik rubinya mereka, udah bukan saya yang sponsor, mereka sendiri kan. Karena mereka juga dapat cashback kayak kita. So, bonus pairing saya dapat 25 paket. Dari enam orang ini, total income saya, 28,400,000. Total investasi anda, dapat 26,600,000. Plus, anda dapat barang loh. It's not money game, it's not ponzi. Anda beli barang ini, anggap aja investasi. Total bonus anda, 28,400,000. Tadi. Dengan hanya enam orang, atau temen, atau partner, 107 persen dari investasi nilainya. Jadi modal 26 juta, baliknya 28 juta. 107 persen. Bisa terjadi hari ini, satu hari aja. Atau bisa terjadi satu minggu, cari enam orang, atau satu bulan. Karena bisnis sama saya, total loss, 0. Produk yang anda investasiin, anda minum sendiri. Resiko, nggak ada. Lu nggak bawa enam orang, gimana jadi? Ya produknya lu minum, selesai. Lu kasih bapak-bapak lu sebagai anak yang baik, atau lu kasih istri anak lu sebagai suami yang baik, atau istri yang baik. Maintain, 0 rupiah. Temen-temen kalau bisnis kafe, resikonya apa? Nggak laku, nggak ada duit masuk. Loss-nya banyak banget. Listrik, ya, apa? Total loss tuh, barang-barang yang waste, yang nggak kepake, yang belum kepake, kadal luar sah. Maintain? Banyak. Listrik, air, gaji karyawan. Kalian nggak maintain apa tuh disini? By WhatsApp, by Zoom, Instagram, Facebook, 0. Nah, how about bisnis kafe, restoran, online, ada istri sendiri tuh. Total loss, total risk, total maintain, tambahin profit. Kalau Anda mau modal 26 juta ya, tapi sadar nggak? Lihat tuh tulisan kecil di bawah. Sadar nggak sih, kalau bisnis di atas, kita juga ujung-ujungnya cari orang, atau customer, dengan semua resiko di atas. Jadi buat Anda yang muda-muda, atau yang tidak muda, biasanya anak-anak muda kan otaknya, kalau mau buang bisnis ah, kafe ah, ah, restoran ah, ah, online store ah. Lalu setelah Anda tulis semua, baru Anda baca tulisan saya di bawah. Sadar nggak sih, kalau bisnis kafe, restoran, atau online store, ujung-ujung kita cari orang juga? So, itu yang saya bisa presentasiin, 26 juta 600 Anda. Sebaiknya digunakan buat apa? ISI is the best way, kami perusahaan Jepang, kami bukan MLM Jepang, kami adalah perusahaan farmasi Jepang, produk-produk Jepang, menurut saya Anda bisa Google aja, saya nggak perlu ceritain produk. So, itulah teman-teman idea of the business ini.